Selamat datang di pertemuan ke-11 Materi hari ini adalah tentang prototyping Di materi sebelumnya membahas tentang establishing requirement di mana setiap requirement yang sudah selesai dikembangkan, kemudian langkah selanjutnya adalah menerjemahkan requirement tersebut dalam bentuk prototype Kita bisa mendesain berbagai macam jenis prototype Nanti akan Anda lihat bentuknya seperti apa Pertama-tama yang kita bahas adalah mengapa kita membutuhkan yang namanya prototype dan apa saja jenis prototype dan kompromisnya apa apa yang harus Anda perhatikan jika menggunakan prototype Yang pertama adalah apa itu prototype Prototype itu adalah model yang lebih kecil model yang lebih kecil dari produk yang sesungguhnya yang diciptakan produk final yang akan dikerjakan Jadi prototype ini merupakan versi mini-nya versi limited dari versi final yang akan dihasilkan Sebagai contoh kalau di ranah lain bukan di ranahnya HCI misalkan kita bisa membuat miniatur car skalanya 1 banding 1000 misalkan kemudian kita bisa membuat miniatur bangunan skalanya 1 banding 400 misalkan ya mungkin kita bisa pernah melihat ya miniatur building ini di pameran property dimana istilahnya market prototipenya dinamakan market agar apa sih agar orang bisa lihat bentuk bangunannya gitu ya lebarnya, tingginya termasuk skalanya gitu kan karena bangunan yang dipamerkan di pameran property belum ada yang jadi gitu ya masih berubah market atau prototype tujuannya adalah user atau calon pembeli mengerti kondisinya atau layoutnya sebelum memutuskan untuk membeli contoh yang Anda lihat di gambar A ini adalah mainan toys kriki ya yang di yang dihasilkan lewat 3D printer ya jadi ini not final product ini hanya prototype yang diprint lewat 3D printer prototype bisa macam-macam bentuknya ya ada yang bentuknya paper-based ada yang bentuknya menggunakan 3D printer ada yang bentuknya seperti yang ada di sini ini adalah prototype dari pompilot pompilot ini zaman-zamannya tablet pertama kali ya diciptakan ya di tahun sekitar tahun 2000-an ya 2000-an 2001-an nah ini muncul lah yang namanya tablet pompilot mirip seperti tablet yang Anda jumpai di zaman modern ya cuman lebih lebih jadul teknologinya yang Anda lihatnya adalah prototype yang berbentuk kayu jadi ini kayu kemudian di beri apa namanya layout dipakai tinta kemudian ini batang stick kayu ya kemudian si Jeff Hopkins ini pencipta pompilot ini membawa ini kemana-mana dia kepingin ngerasakan sih apa yang apa sih rasanya kalau kita memegang sebuah handheld device yang lebih lebar lebih tinggi lebih panjang maksudnya daripada smartphone sorry handphone yang pada umumnya pada saat itu apa sih rasanya gitu ya yang punya kemampuan lebih banyak karena layarnya lebih besar yang punya kemampuan untuk melakukan organizing pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita nah si Jeff Hopkins ini menciptakan ini dan dia pengen merasakan enak atau enggak berfungsi atau enggak fungsional atau enggak jika device ini disiptakan oke kenapa kok kita perlu prototype ya karena users can tell you what they want user enggak ngerti apa yang mereka mau tapi begitu mereka lihat mereka megang mereka menggunakan mereka baru baru memahami apa yang mereka enggak inginkan ya seperti itu oke ini adalah Aston Martin yang dipakai di film James Bond yang ternyata teman-teman ini adalah 3D printing prototype skalanya tentu saja tidak 1 banding 1 oke ini contoh lain 3D printing prototype yang menggunakan 3D mesh ya 3D mesh yang bisa di download secara cuma-cuma ya kemudian dipasang di 3D printer oke nah apa sih yang kita prototypekan gitu ya atau bentuknya apa saja yang kita prototypekan yang pertama adalah bisa jadi prototype-nya berupa sketsa ya sketsa dari layar-layar yang ada gambar layar home layar produk dan seterusnya gitu ya atau bisa jadi berbentuk storyboard storyboard ini seperti tampilan layar komik gitu ya gambar komik ada panel-panelnya ada role-playingnya ada karakternya yang berperan di dalamnya ada yang simple saja menggunakan powerpoint sledge ya ada yang berbentuk video mensimulasikan bagaimana cara kerja sistem walaupun yang disimulasikan mungkin paper piece ya kemudian ada yang menggunakan kayu-kayuan seperti yang ada di palm pilot sebelumnya ada yang menggunakan cardboard mock-up ya seperti karton-karton tekas yang dijadikan sedemikian rupa sehingga menyerupai device yang dipegang oleh user sehari-hari ada juga yang modelnya sudah berbentuk software tapi fungsinya terbatas ya yang do the point ya fungsinya do the point sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan oke ini bentuk-bentuk prototype oke dan berikutnya adalah mengapa kita membutuhkan atau menggunakan prototype ya kenapa karena kita kepingin tahu apakah desain-desain yang kita sudah canangkan pada saat tahap establishing requirement apakah sudah berhasil memenuhi pemencahan masalah dari apa yang kita ingin kerjakan jadi evaluation and feedback dari prototype yang kita buat itu sangat penting apakah betul prototype A ini bisa menyelesaikan masalah user ya seperti itu jika Anda bekerja mengerjakan prototype ini dari seorang klien maka yang kita sebut stakeholder maka klien ini juga pengen lihat pengen memegang pengen berinteraksi daripada hanya sekedar berbentuk dokumentasi atau gambar yang tidak interaktif jadi si stakeholder ini pengen merasakan ya itulah gunanya prototype kemudian dari sisi kita intang sendiri dengan adanya prototype kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman lain satu team secara efektif jadi misalkan kita mau mengganti bagian ini bagian halaman produk maka kita bisa tunjuk kita bisa langsung highlight langsung sehingga semua orang bisa tahu apa yang kita maksud dengan apa yang harus diganti misalkan layout-nya icon-nya warnanya dan seterusnya oke karena prototype itu cukup murah cukup murah cukup ekonomis maka kita bisa mencoba-coba men-test out ide-ide kita ya kita punya berbagai macam ide di otak gitu ya tentang aplikasinya kan seperti apa kita coba langsung ke prototype apakah berhasil apakah oke dipakai apakah malah malah buruk untuk dipakai kita bisa men-test out ide-ide kita ya daripada terlanjur membuat versi yang finalnya ya memakan bagian yang lebih banyak it encourage reflection very important aspect of design ya setiap setiap desain yang dibuat pasti ada advantages dan disadvantages nya oke nah setiap desain tentu membuat kita berefleksi nanti berikutnya apa yang harus diperhatikan ya dari design yang dibuat oke prototype answer questions and support designer in choosing between alternatives seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa prototype ini kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi kita bisa memiliki berbagai macam prototype kemudian kita mencoba mencari prototype mana yang paling the best dari berbagai macam alternatif design ini setiap alternatif design punya prototype masing-masing kita cari mana yang paling mewakili bagi penyelesaian masalah yang kita kerjakan oke jadi men-support dari sisi designer nah apa yang harus diprototipkan ya apa saja yang harus diprototipkan gitu ya bisa jadi kita mau mencari tahu tentang sisi teknisnya teknisnya ya isu-isu teknis yang apakah visible untuk dikerjakan apakah memungkinkan untuk dibuat contoh kita mau lihat apakah mau ngetes apakah gesture-based interface gesture-based interface itu interface yang menggunakan gerakan gerakan jari gerakan tangan during player attack scene pada adegan pemain menyerang lawan ini contoh contoh konteksnya adalah permainan game action di aplikasi itu contoh technical issue apakah ini visible apakah ini dari sisi UX oke ya masih masih menyenangkan atau malah sebaliknya oke yang kedua yang kita akan prototipkan adalah workflow dan task design oke dari establishing requirement kita punya task tugas-tugas ya atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan step-step step-step ini kita punya step-step-stepnya diestablish requirement kita mau clarify kita mau klarifikasi apakah dengan model prototype ini step-step tersebut berhasil dikerjakan oleh user ya atau malah sebaliknya oke kita mau lihat workflow user-nya apakah berjalan dengan smooth dengan baik dan setiap task yang kita siapkan bisa dilahap oleh user bisa dikerjakan oleh user tanpa kendala oke kemudian kita juga mau mencari tahu tentang layout screen layout dan information display apakah landscape apakah portrait yang lebih jauh lagi isi homepage-nya mau seperti apa gitu ya mau pakai tombol bagaimana gitu ya mau pakai warna seperti apa kemudian above the full information ini maksudnya adalah informasi apa saja yang nongol di depan pertama kali yang user lihat pertama kali informasi apa saja yang sebaiknya kita tampilkan jadi jika aplikasi anda punya banyak informasi penting anda harus memilah-milah mana yang layak dan utama untuk disajikan di bagian depan ketika user membuka aplikasi anda oke kemudian yang juga perlu dikonsider di prototype adalah area-area yang difficult susah kontroversi dan critical ya misalkan kita mengembangkan handheld device untuk membantu anak-anak autis untuk berkomunikasi dan ini tidak gampang ya kemudian